Halo selamat siang adik-adik kita belajar tentang sifat-sifat dominan pada manusia ya jadi ini kalau kalian belajar ini ada di materi genetika kelas 12 ya nah ini hanya sifat-sifat yang ada pada manusia saja yang dominan dan kebalikannya ada yang resesif ya mulai kita dari rambut, rambut keriting itu lebih dominan daripada rambut lurus jadi kalau ada orang tua misalkan ayahnya keriting dan ibunya rambutnya lurus maka kemungkinan besar anaknya sebagian besar itu mempunyai rambut keriting tapi kan banyak jenis rambut ya kalau kita lihat nih jadi yang paling dominan itu adalah rambut keribo atau ikal ya kalau saya bilang ya jadi rambut keribo yang seperti ada gambar kemudian dia lebih dominan daripada rambut keriting rambut keribo lebih dominan daripada rambut keriting kemudian rambut keriting lebih dominan daripada rambut kerombak ya dan terakhir adalah yang paling resesif itu adalah lurus rambut lurus ya kemudian masih rambut ya warna coklat tua atau warna gelap itu lebih dominan daripada warna lain jadi kalau orang bule banyak yang tirang atau blonde gitu ya itu resesif sekali ya jadi kita yang rambutnya warnanya hitam itu dominan terhadap rambut yang warna lebih terang ya kemudian botak khususnya untuk pada laki-laki ya jadi kalau ayahnya botak kemungkinan besar anak laki-lakinya akan botak ya nah tapi beda dengan botak pada wanita botak pada wanita itu resesif ya botak bukan disengaja dibotakin ya tapi memang kepalanya memang botak secara alami biasanya sangat mengkilat ya di bagian kepalanya kemudian ada lagi yaitu paru rambut pada dahi ya nah kalau kalian bingung kalian bisa lihat gambarnya disitu ada gambar ya paru rambut itu seperti rambut yang muncul di dahi yang berbentuk segitiga itu lebih dominan daripada rambut dahi rata ya oke kemudian kita masuk ke pendengaran atau telinga ya telinga normal itu lebih dominan terhadap telinga turi ini ada di salah satu bagian materi genetika ya kemudian masuk ke penglihatan atau mata ya rabun jauh, rabun dekat itu dominan terhadap mata normal oke jadi kalau ayah ibunya rabun jauh atau rabun dekat maka kemungkinan anak-anaknya akan memakai telinga mata rabun jauh juga ya kemudian penglihatan normal itu lebih dominan terhadap buta warna ya ini juga salah satu materi daripada genetika yang langsung dipelajari dan sering masuk di ulangan kemudian warna bola mata ya warna bola mata gelap itu lebih dominan daripada warna bola mata terang seperti kita ketahui bahwa kalau bangsat hitam ya kebanyakan warna bola matanya gelap bisa hitam atau coklat tua ya sedangkan orang bule biasanya warna bola matanya terang dia bisa abu-abu atau biru atau hijau gitu ya nah warna bola mata gelap ya itu dominan terhadap warna bola mata terang kemudian ukuran mata besar itu dominan terhadap ukuran mata sipit kemudian bentuk mata yang miring dominan terhadap bentuk mata yang lurus bulu mata panjang lebih dominan terhadap bulu mata pendek jadi kalau kalian pengen punya anak bulu mata panjang maka carilah pasangan yang mempunyai bulu mata panjang ya kemudian ukuran bibir ukuran bibir yang lebar ya tebal gitu maksud saya itu lebih dominan terhadap yang tipis kita masuk ke pipi ya nah ini juga yang sering kalau ada lesung pipi ini cantik gitu ya nah lesung pipi itu dominan terhadap yang tidak berlesung pipi lagi-lagi kalau pengen cari pengen punya anak yang berlesung pipi cari pasangan yang berlesung pipi ya kemudian hidung hidung besar dan lebar itu dominan terhadap yang kecil dan sempit telinga yang dapat menggantung ya lidah yang dapat menggulung yang tidak dapat menggulung lebih dominan yang dapat menggulung lihat di gambarnya juga ya kemudian daun telinga ini ada yang tidak menggantung ya kemudian ada menggantung yang dominan yang tidak menggantung kalian bisa lihat gambarnya ya bisa kalian lihat yang bergantung itu seperti apa sih kemudian rahang persegi itu dominan terhadap rahang yang tidak persegi nah ini pada suku-suku tertentu kebanyakan rahangnya persegi kemudian warna kulit nah warna kulit normal atau yang berpigment biasanya yang berpigment ya orang Asia yang paling berpigment ya orang Afrika nah itu lebih dominan terhadap yang tidak berpigment atau salah satu penyakitnya namanya albino ini juga sering sekali keluar di ulangan mengenai albino kemudian bulu tubuh kasar dominan terhadap bulu tubuh halus kemudian ibu jari tangan dapat melipat sampai pergelangan tangan dominan terhadap yang tidak dapat melipat sampai pergelangan tangan oke kemudian yang terakhir adalah golongan darah A dan B itu dominan terhadap golongan darah O oh iya golongan darah A dan B tidak saling mendominasi ya karena kalau golongan darah A dan B bercampur maka dia akan menjadi golongan darah AB atau kalau dia homozygot bukan homozygot ya heterozygot bisa saja menghasilkan golongan darah O ya oke nah inilah sifat-sifat dominan pada manusia jadi ini bisa juga untuk buat soal ya jadi kita tahu yang mana dominan yang mana enggak ya oke semoga bermanfaat maybe I Terima kasih.